Halo sahabat youtube, sekarang ini ada yang baru di youtube studio dan menurut saya ini cukup keren Oke jadi hari ini kita ngomongin soal live subscriber Nah biasanya untuk kita bisa melihat jumlah subscriber kita secara live, kita itu bisa menggunakan yang namanya social blade Tapi sekarang ini youtube studio itu sudah punya fitur terbaru ataupun ada sedikit pembaruan di dalamnya Kita itu bisa melihat jumlah subscriber kita secara live di youtube studio Nah caranya itu sangat mudah ya, teman-teman tinggal buka saja aplikasi google chrome Bisa gunakan yang ada di hp ataupun yang ada di komputer Dan kemudian disini saya menggunakan hp, saya buka aplikasi google chrome Dan selanjutnya di kolom pencarian google kita tuliskan saja seperti ini Studio youtube.com ya seperti ini Studio youtube.com Dan kemudian kita tunggu sebentar Nah kalau tampilannya seperti ini kita geser saja ke bawah Kita akan masuk ke halaman youtube studio dengan versi web Nanti di paling bawah ada tulisan lanjut ke studio Kita tekan Nah sekarang saya sudah berada di halaman youtube studio dengan versi web Tampilannya seperti ini ya Kemudian nanti di sebelah kiri ada beberapa menu Kita pilih pada bagian menu analitik Ini ada bagian menu analitik Kita pilih Selanjutnya nanti tampilan analitiknya itu kira-kira seperti ini ya Nah biasanya youtube studio itu menampilkan penayangan kita secara real time ya Tapi saat ini youtube studio itu sudah punya fitur terbaru ataupun sudah ada pembaruan Kita bisa melihat jumlah subscriber secara live Nah coba kamu perhatikan di bagian sebelah kanan ini ada bagian real time Disini ada jumlah subscriber kita Dan di bawahnya itu ada tulisan lihat jumlah subscriber secara live Kita pilih Selanjutnya tampilannya seperti ini Nah tampilannya ini cukup menarik ya menurut saya Nah ini sangat bagus ya Jadi disini Disini ada foto kita Ada nama channel kita Kemudian juga ada jumlah subscriber kita Saat ini zona tutorial itu 74.855 subscriber Nah jadi angka disini itu diperbarui secara real time Kenapa saya bilang diperbarui secara real time Di bagian pojok kiri itu sudah ada tulisannya ya Diperbarui secara real time Jadi kalau ada subscriber yang masuk itu angkanya ini bakal bertambah Dan kalau ada subscriber yang keluar ataupun membatalkan subscribe itu angkanya akan berkurang Jadi ini sangat membantu kita untuk mengontrol jumlah subscriber kita secara live Nah ada yang lebih menarik lagi Coba kita geser ke bawah Nah disini ditampilkan sebuah diagram ya Untuk kita melihat pertumbuhan channel kita khususnya untuk total subscriber yang kita dapatkan Nah disini kalau kita lihat garisnya itu meningkat Artinya subscriber saya itu meningkat gitu ya Nah disini kalau teman-teman itu bingung bagaimana perkembangan channelnya Apakah subscriber itu turun apakah naik apakah stabil ya Fitur ini bisa teman-teman gunakan ya Disini ada waktunya Saya menampilkan data ini 28 hari terakhir Ini bisa kita ganti Kita tekan saja pada bagian ini Kita ganti menjadi sepanjang waktu Kenapa sepanjang waktu? Biar data yang ditampilkan itu dari awal kita nge-youtube sampai hari ini Kita pilih sepanjang waktu Diagramnya itu bakal berubah Nah dia bakal berubah seperti ini Teman-teman bisa lihat disini di bawahnya itu ada tahun 2018 Jadi saya itu mulai nge-youtube sekitar tahun 2018 Subscriber saya masih seperti ini ya Stabil aja datar aja gitu ya 2019 juga seperti itu belum ada kemajuan Nah di 2019 menjelang 2020 ini ada sedikit kemajuan Dan di tahun 2020 sampai saat ini itu meningkatnya drastis Kenapa saya bilang meningkat drastis? Karena disini sudah ketahuan ya Jadi kalau teman-teman itu mau tahu ya Perkembang subscriber bisa menggunakan fitur ini Jadi kita bisa tahu subscriber kita itu meningkat Apakah stabil apakah turun Nah jadi seperti itu cara melihat jumlah subscriber secara live di youtube studio Nah buat teman-teman jangan lupa follow instagram saya Nama instagramnya ada di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya